Halo para pecinta serial drama India Radha Krishna Berjumpa lagi dengan saya di Indotv Untuk yang baru saja menemukan channel ini Alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa klik tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya Episode dimulai saat Mahadev melempar Trisula ke arah Krishna Radha mengatakan Mahadev Aku berdoa untuk keselamatan Krishna untuk seumur hidup Kau tidak bisa melempar Trisula ke Krishna Kau harus menariknya kembali Krishna melempar cakra sudarsanya Tetapi Trisula sudah melukai Krishna Tubuh Krishna membiru karena racun di dalamnya Radha muncul dalam avatar daiviknya niati Dewi Mahadev mengatakan salam Radha mengatakan pertarungan kalian akan mengakhiri dunia ini Mahadev mengatakan aku hanya mengikuti perintah Krishna Dan melakukan karmanya Krishna mengatakan itu karena niati Dewi Radha harus datang kesini Mahadev mengatakan Radha Apa yang harus aku lakukan? Radha mengatakan ingatlah janjimu Kau tidak akan menyerang Krishna dengan Trisulamu Penuhi janjimu Mahadev mengingat janjinya Mahadev mengatakan terima kasih sudah mengingatkan akan janjiku Krishna tarik kembali cakra sudarsanmu Krishna mengatakan Cakra sudarsan sedang melakukan tugasnya dan tidak dapat ditarik kembali Mahadev mengatakan terima kasih Krishna Karena telah membereskan dilemaku Krishna mengatakan terima kasih Radha karena telah menyelesaikan masalah dengan cinta Niati Dewi Radha menghilang Banasur memperhatikan dengan gembira Banasur berteriak dan mengatakan Krishna meninggal Mahadev mengatakan Krishna Kau mengizinkanku untuk memenuhi janjimu Jadi sekarang aku akan menyerap racun dalam Krishna Mahadev menyerap semua racun dan membuatnya kembali normal Banasur kaget melihat itu dan berteriak Banasur bertanya bagaimana Krishna bisa melarikan diri Mahadev kau tidak dapat menghentikan perang sampai Krishna meninggal Mahadev mengatakan Krishna Kau harus terus berjuang seperti yang dijanjikan Krishna mengatakan cakra sudarsan tidak akan membiarkan dia berkelahi dan menghujani cintanya padanya Sudarsan menyiramkan cahayanya ke Mahadev Krishna menyanyikan har-har Mahadev Avatarudra Mahadev menghilang dan kembali ke Kailas Gaurimata mengatakan istirahatlah Mahadev Aku tidak akan membangunkanmu sampai semuanya tenang Krishna kembali ke medan perang Meninggalkan orang-orang terkasihnya bahagia Banasur berteriak dan berkata Krishna menipu Mahadev Mahadev harus bertarung Krishna mengatakan Mahadev sedang beristirahat dalam tidur nyenyak Banasur mengatakan aku akan mengakhiri Krishna sekarang Banasur mengeluarkan seratus tangannya Banasur mengatakan Krishna bagaimana kau akan mengalahkanku sekarang Krishna mengatakan aku akan mengakhiri seratus tanganmu terlebih dahulu kemudian membunuhmu Krishna memanggil kembali cakra sudarsan dan menghancurkan seratus tangan Banasur Banasur berteriak dengan marah dan berkata Tahan usaha kau harus berhenti Krishna atau aku akan membiarkan pengkhianat usaha mati lebih dulu Krishna mengatakan kau lupa cakra sudarsan tidak membunuh orang tak berdosa Banasur menyadari kesalahannya Banasur mengatakan maafkan aku Krishna Aku tidak menyadari orang yang mengalahkan Krishna tidak terkalahkan Krishna menghentikan sudarsan saat mencoba memenggal kepalanya dan menghancurkan senjatanya Krishna mengatakan Sudarsan tidak membunuh orang yang menyadari kesalahannya dan bertobat Banasur berkata Samba kau tidak melakukan yang benar dengan merencanakan dosa keji kau harus bertobat Samba mengatakan Tidak Banasur berbohong Balara mengatakan Ocehanmu mengungkapkan kebenarannya Radha mengatakan Kau tidak melakukan yang benar Dengan mencoba membunuh ayahmu Samba mengatakan Maafkan aku ayah Radha mengatakan Aku maafkan Krishna maafkan Samba Krishna mengatakan Kau menyelamatkan semua orang dengan cintamu Samba akan menyadarinya nanti Nishat mengatakan Waktunya kita pergi Anirud mengatakan Samba melakukan kesalahan dengan menipu kita Samba harus dihukum Balara mengatakan Terserah Krishna mau menghukum Samba atau tidak Jangan sampai dia menjadi buta dalam cinta anak seperti Drista Rastra Krishna mengatakan Samba melakukan dosa Samba akan dihukum Di dua raka Laksmana mengatakan Ma aku tidak tahu apa yang terjadi di medan perang Mahadev tidak terkalahkan Tetapi Krishna dan Balaram tidak Jambawati mengatakan Aku yakin Samba aman Laksmana mengatakan kau benar Tetapi Mahadev akan membunuh Krishna dan Balaram Sekarang Samba harus menjaga dua raka Pelayan datang dan mengatakan Krishna memenangkan pertempuran dan kembali dengan semua orang Revati dan Rukmawati bersuka cita dan pergi untuk menyambut mereka Laksmana mengatakan Mah setiap orang akan membenci Samba Mereka akan mencoba membuktikan Samba bersalah dan membuatnya dihukum Krishna Jambawati mengatakan Ini tidak akan terjadi Laksmana mengatakan Aku adalah putri Mahabali Duryodhana dan tahu cara menipu orang Jambawati, Revati, dan Rukmawati menunggu di luar Tempat dan melakukan arti Aniruda dan Nisad Laksmana mengatakan Di mana Samba? Krishna kembali bersama Rada dan Balaram Krishna mengatakan Jambawati, aku ingin kau ke Sabah sekarang Samba dibawa dengan rantai Jambawati menjatuhkan tali karena terkejut Laksmana menangis dan mengatakan Mengapa suamiku yang tidak bersalah dikurung dalam rantai seperti tahanan Balaram mengatakan Samba melakukan dosa berteman dengan Banasur Samba juga mencoba membunuh Krishna Samba harus dihukum karena itu Laksmana berkata Itu bohong Krishna mengatakan Aku sudah memanggil Samba untuk membersihkan segalanya Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini Dan terima kasih Sambung... 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 Sambung...